Kadang gue ngerasa aneh sendiri dengan orang yang komen atau ngarepin banget season 3 Yakusoku No Neverland guys. Ya memang gue sendiri ngarep season 3-nya gitu, biar bisa nyeritain season 2 yang di episode terakhir. Kan dicepet-cepetin tuh sama pihak studio Cloverworks. Ngarep season 3-nya itu menceritakan perjalanan Emma yang di season 2 episode terakhir tuh. Kan gak begitu jelas atau didetailin banget. Tau-tau udah kembali aja ke dunia manusia. Tapi ya gak mungkin juga karena alurnya kan udah kacau banget guys. Ya memang udah jelas di season itu ending dan memang gak ada lanjutannya lagi. Jujur aja gue sendiri udah ngoleksi komik dari Yakusoku No Neverland atau Promised Neverland sekitar 17 volume. Dan kurang 3 lagi tuh komplit cuy. Nah mau beli tuh untuk ngelengkapin agak males gitu ngumpulinya. Karena awalnya channel ini memang ngebahas khusus tentang anime Yakusoku No Neverland. Nah gue kira kan itu bakalan jadi seri yang panjang dan masterpiece gitu. Karena di awal-awal memang gue tertarik banget untuk membaca bahkan mengikuti anime ini hingga tamat. Eh malah serialnya diperpendek. Cuman dapet 2 season aja dengan ending yang maksa. Jujur aja di video ini lu pada gak bakalan dapet apa-apalah tentang informasi season 3 Yakusoku No Neverland guys. Kita bahas tentang rating Yakusoku No Neverland season pertama dulu. Perolehannya lumayan dan cukup tinggi di angka 8,53. Sementara season 2 nya itu cuman dikasih rating sebesar 5,34 aja guys. Disini udah jelas perbandingannya ya enggak. Padahal kedua seri ini merupakan garapan studio Cloverworks. Entah kontraknya cuman 2 season aja gitu kan atau gimana. Season 3 intinya udah gak ada kabar lagi. Nah gak usah ngarep. Pihak Cloverworks juga lebih mementingkan proyek yang lain di studionya itu. Di awal-awal season 2 rilis itu masih sama kok dengan manganya. Tapi setelah masuk shelter, semua berubah di sana. Awalnya gue kira season 2 Yakusoku No Neverland ini akan memasuki Ark Goldipon. Dimana peperangan antar iblis melawan manusia ternak itu pecah banget. Dan sayangnya gak ada guys. Kalau menurut perhitungan gue pribadi 12 episode itu cukup lah buat Ark Goldipon di season 2 nya. Sampai Emma dan kawan-kawan memasuki taman buru iblis dan keluar. Itu juga udah pernah dibahas di channel ini sebelumnya. Di Ark Goldipon merupakan pertama kalinya manusia yang lari dari perternakan menang di pertempuran lawan iblis. Nah sayangnya animasi yang gue harapkan itu gak pernah terjadi. Gue pernah bahas juga alurnya dan udah lama banget tuh di channel ini. Yang gak keurus. Berhenti di tengah jalan. Kalau kita lihat di masa lalu ada beberapa anime yang memang dapat remake gitu dari pihak studio lain. Gue harapkan di masa mendatang juga ada remake lah dari serial anime ini. Karena kalau gak ada sangat disayangkan juga guys. Mungkin maksud studio Cloverworks itu baik. Supaya menghindari spoiler dan lain-lain. Tapi gue rasa enggak dah. Pasti ada alasan lain dari hal tersebut. Serial anime di masa lalu yang dapat remake juga banyak kok. Kayak Hunter x Hunter 1999 yang dirimake di tahun 2011. Adalah gitu Fullmetal Alchemist. Dari tahun 2003 yang dirimake di 2009 menjadi Fullmetal Alchemist Brotherhood. Moga aja nih anime Yaku Shoku dan Neverland juga dapat remake-nya. Dan menjadi serial yang bagus lah di masa mendatang. Ya minimal ada cerita dibalik season 2-nya yang singkat itulah. Malah kayak slide PPT aja anjir. Kan kasihan orang yang cuma nonton animenya aja tanpa membaca manganya. Maksudnya gambar-gambar itu apa coba. Jadi bingung sendiri kan ngeliat gambar-gambar yang kayak slide powerpoint presentasi anak sekolahan.